Apakah mencari penculik gadis bangsawan Majapahit begitu sulit untuk dilakukan? Menurut pandangan hamba, hamba merasakan adanya seorang tokoh sakti yang luar biasa berada di belakang penculikan itu. Siapakah tokoh sesat yang mempunyai kesaktian luar biasa seperti ini? Aku tidak pernah membeda-bedakan Aditya Warman dengan Gadbafat. Harusnya Aditya Warman juga diberikan kesempatan yang serupa, Kandai. Apa kamu juga menginginkan Aditya Warman diangkat menjadi seorang jiwa raja seperti Gadbafat? Rupanya Majapahit masih belum, bahkan sekarang. Rakyatku lebih terancam malah petaka yang disangka. Entah bagaimana cara aku bisa menyelamatkan rakyatku dan bumi beserta kasih. Aku hanya bisa mempengaruhi kepada pertolongan yang maha kuasa. Dengan begini, aku bisa leluasa keluar masuk istana. Untan dalam sewu, Kandai. Dinda, aku memikirkan perkataan mutan. Tapi yang pasti, aku tidak pernah membedakan anak-anak kita. Begitu juga dengan istri-istriku. Aku sangat menyayangi kalian semua. Aku tahu, Kandai. Sebagai kepala rumah tangga, kau sangat baik. Hanya saja, Dinda. Kau harus mengerti kedudukanku sebagai rancang. Aku memiliki aturan-aturan sendiri tentang pewarisan takhtah kerajaan. Kampun, Kandai. Dinda mengerti. Kedudukan Dinda sebagai Garwo Ampil. Dinda hanya ingin. Kanda lebih memperhatikan badan Aditya Warna. Baiklah. Aku berjanji akan lebih memperhatikan. Tidak salah lagi. Mungkin wanita inilah yang masuk oleh Kandai. Siapa ini? Aneh. Sepertinya ada orang. Tolong peculik! Tolong peculik! Pejurit, apa yang terjadi? Ampun, Gusti. Gusti di Icecar, diculik Gusti. Dimas, ayo kita laporkan ke Gusti Prabu. Buntan dalam seu Gusti Prabu. Kami datang menghadap. Aku benar-benar kecewa. Berkali-kali istana kebobolan. Para putri bangsawan. Diculik di depan mata kita sendiri. Tanpa kita menyadari. Aku merasa dipermainkan oleh para penjahat ini. Ampun, Gusti Prabu. Ini semua adalah kesalahan dan kelalaian hamba. Hamba siap menerima hukuman. Buntan dalam seu Gusti Prabu. Hamba lah yang sepantasnya dihukum. Hamba sudah lalai menjalankan tugas. Ampun, Gusti Prabu. Hamba pun begitu. Sepertinya masalah ini tidak boleh dibiarkan berlalu parut. Keamanan dan ketenteraman Majapahit sudah terus ini. Kita harus segera mengatasinya, Gusti Prabu. Baik. Aku titahkan kepada kalian yang bertiga. Untuk menyelesaikan masalah ini secepat. Sedih kau Gusti Prabu. Kami mohon diri. Ada apa dengan kampung ini? Kenapa kampung ini berubah? Dulu kampung ini sangat makmur. Maaf, Den. Ini setelah kami menolak menjadi anggota perkumpulan sang Dewi Kala. Lantas, kampung kami juga sering tertimpa musibah. Bahkan banyak orang keracunan. Sawadana dan kami pun hancur. Para penjahat pun sering keluar masuk kampung ini. Kami tidak bisa menahannya. Begitu, Den. Ini makin menguatkan bukti bahwa para pengikut Dewi Kala itu yang menjadi biangkelah di masalah semua ini. Tolong sampaikan, Den. Keadaan kami ini semua kepada Pangerang Garbapati dan Gusti Prabu Kertarajasa. Tentu, Pak Man. Aku akan menyampaikan keadaan kalian. Dan aku akan memberikan bantuan secepatnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapa kalian sebenarnya? Mengapa kalian membuat keonaran di Kota Raja? Kalian sudah pasti bukan prajurit kediri. Tidak mungkin prajurit kediri membuat keonaran di Kota Raja. Serang mereka! Serang mereka! Terima kasih. Dewi Seranggi, tolong aku! Siapa kamu? Aku tidak kenal denganmu. Nyimas! Ternyata kalian sudah saling kenal. Jangan sembarangan menuduh. Kalau kau mau bunuh, bunuh saja dia. Aku tidak kenal dengan orang ini. Sungguh mencurigakan. Jalan! Satria gagah penuh pesona. Jalan menebarkan cahaya Satria. Mengisi jiwa yang dahaga akan cinta. Siapakah kamu? Kenapa kau mengalangi jalan kami? Minggir jiwa. Kami mau lewati. Bunga kenanga menunduk malu. Ketika kumbang menyapanya. Wahai kau Satrianan gagah perkasa. Kapankah aku bisa memujanya? Jangan Jangan ... Jangan lupa .. Jangan lupa dari� reinsi. Jangan lupa .. Jangan lupa ada... Jangan lupa kamu yang YEAH.. Terima kasih telah menonton! 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 Datanglah. Terima kasih Raja Wali. Tolong antar aku ke negeri atas angin. Terima kasih. Tempat apa ini? Aku tidak menyangkut ada tempat seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau akan mengetahuinya sendiri. Aku akan segera menitis di muka bumi. Sebagai penguasa manusia. Aku akan membuka pintu gerbang neraka. Hingga para setan-setan dan siloman akan merajai alam marcapada. Dan manusia akan diberbudak oleh setan dan siloman. Terima kasih. Ada penyusup Kancer Ratu. Andin. Cepat kejar dan tangkap dia. Sendiko Kancer Ratu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Burung Raja Wali! Burung Ratu. Burung Ratu. Burung Ratu. Siapa kau? Buranginya kau menyusup ke isanaku. Yang Pada Apa yang terjadi Ketiwasan Yang Kejadian yang sangat buruk akan segera terjadi Dewi kalah Sedang berusaha mencari seorang perempuan Agar Raja Iblisnya Menitis ke muka buni Kiwarok sudah mati Apa? Guru sudah mati Kau Sang Gajah Mada Kejadian yang sangat buruk akan segera terjadi Unten dalam seo kanda Dinda mohon izin Kiranya Dinda bisa menjenguk nanda garbapati ke istana ke diri Sudah lama Dinda tidak menjenguknya kanda Tapi Dinda Keadaan di luar sana sangat tidak aman Aku tidak ingin terjadi apa-apa dengan Dinda Apakah Dinda tidak bisa menunda kepergian yang lain waktu saja? Ampun kanda Dinda mohon Izinkanlah Dinda menjenguk nanda garbapati Dinda sangat merindukan nanda garbapati Aku mengerti Dinda Tapi sungguh Aku tidak menghendaki kepergianmu kali ini Dinda Dinda mohon kanda Izinkan Dinda pergi menjenguk nanda garbapati Baiklah Aku tidak bisa memaksamu Aku akan mengutus para menggala terbaikku Aku akan beritakan Kakang Lawe dan Anabra Untuk mengawalmu sampai ke kediri Terima kasih kanda Lagi-lagi aku kalah melawan Mada Awas kamu Mada Suatu saat nanti Aku akan menghacurkanmu Kira-kira kalau aku jual aku berapa ya? Sini Eh Cepat kembalikan Itu punya aku Sekarang sudah jadi milik Kamu mau apa? Cepat kembalikan Enak saja ngambil bareng orang lain Yaduh Taman Ada apa kebu hirang? Taman Dimana guru? Kiwarok sudah mati Apa? Guru sudah mati? Iya kebu hirang Sudahlah Jangan bersedih kau begitu Kami bisa mencari cara Agar Kiwarok bisa bangkit kembali Kami akan meminta bantuan pada kanjing Dewi Kalam Sesembahan Kiwarok Bagus kalau begitu Ayo Pak Apakah benar yang kau katakan itu Mada? Ampun Gusti Prabu Hamba mengatakan Apa yang hamba saksikan sendiri Raja Iblis akan menitis ke muka bumi Dan menguasai alam dan seisinya Para Iblis dan senan akan memperbudak manusia Rupanya Ini yang diisyaratkan oleh Risang Guru kepadaku Bahwa Majapahit Akan ditimpa oleh bencana yang sangat besar Dan jika Majapahit gagal Maka ini adalah kehancuran bagi Majapahit Dan seluruh kehidupan di alam mayapada Ampun Gusti Prabu Ini sangat membahayakan Kita harus bisa mengatasinya Demi kelangsungan hidup manusia di mayapada ini Aku mengerti Papa Tapi bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Ampun Gusti Prabu Menurut hamba Kita harus mendapatkan wanita Cakra Pancawala itu Sebab dia menjadi akar dari masalah ini Jika Raja Iblis dan Dewi Kala Tidak bisa mendapatkannya Maka musibah ini tidak akan terdapatnya Benar Itulah yang harus kita lakukan Kita harus menemukan perempuan yang diinginkan oleh Dewi Kala dan Raja Iblis itu Baiklah Aku akan perintahkan kepada seluruh prajurit Dan aku akan mengumumkan kepada seluruh rakyat Untuk mencari wanita Cakra Pancawala Jadi Raja Majapahit itu Yang ingin menghancurkan rencana Berani sekali dia menentangku Punten dalam sewa kanjeng ratu Iya itu benar Aku tidak akan diam saja Andin Nun injeh kanjeng ratu Kau yang kuutus langsung untuk mencari wanita Cakra Pancawala itu Seret dia kesini Sendiko kanjeng ratu Aku tidak pantas menyimpan perasaan seperti ini pada jatuhnya Aku harus tahu diri Tapi Kenapa aku selalu merasa rindu dengannya Aku ingin selalu bertemu dengannya Dasar bodohnya aku Kenapa aku harus terus memikirkan jatinawa Bagaimanapun Aku tidak boleh mempunyai perasaan ini Sudah ada syoling di sisi jatinawa Dan aku sendiri punya geja mada Anakku lebih berhak mendapatkan kehatianku Daripada seorang laki-laki yang baru kenal Aku harus mempertahankan kesejahteraan kepada Bang Mas Jongkati Aku tidak boleh memperhatikan kemampuan kamu Aku tidak boleh memperhatikan kemampuan yang lain Tolong Tolong Tidak ada yang akan menolong Tolong 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 Jatinawa Tolong 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 Pergi kalian Pergi Jangan sampai aku lihat buka kalian lagi Atau aku potong jari kalian Terima kasih, Jatinawan. Sama-sama, Nyimaz. Ini milikmu. Lain kali hadir-hati. Nyimaz mau kemana? Aku mau pulang. Boleh aku mengantar Nyimaz? Ayo. Siapa dia? Sepertinya ada yang aneh dalam dirinya. Apa dia wanita cakra pancawala itu? Yang dimaksudkan ceratu? Terima kasih, Jatinawan. Sudah mengantarku. Aku senang melakukannya, Nyimaz. Yung, Paman. Mada, Mada. Kamu sudah kembali, nak. Mada, sudah lama kita tidak bertemu. Namamu sekarang semakin besar sebagai abdi setia kerajaan Majapahit. Mada hanya menjalankan tugas, Paman, untuk mengabdi pada Majapahit, bukan untuk mencari nama dan terkenal. Tentu saja, Mada, itu sebabnya kamu semakin besar dan semakin hebat. Paman, kenapa Paman bisa bersama Biu? Tadi, Paman Jatinawan menolong Biu. Saat ada orang yang ingin menjamret kalau Biu. Ayo, Mada, bilang terima kasih kepada Paman. Terima kasih, Paman, karena sudah menolong Biu. Sama-sama, Mada. Kalau begitu, aku pamit. Mari nyimas. Terima kasih, Jatinawan. Biu rindu sekali dengan kamu, Nanti. Baik, kita masuk. Ayo, Biu. Kau sang gajah mada Keksatau Kau sang gajah mada Keksatau Dimas, apakah kamu merasakan ada sesuatu yang aneh di sini? Iya, Kakak. Aku juga merasakan ada yang aneh dengan hutan ini. Ada apa, Paman? Ampun, Gusti Permaisuri Tidak ada apa-apa Hanya sedikit gangguan Mohon, Gusti Permaisuri Duduk yang tenang dalam tangguh Prajurit Lindungi Gusti Permaisuri Jangan lupa, Gusti Jangan lupa, Gusti Jangan lupa, Gusti Permaisuri 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebaiknya kita melanjutkan perjalanan ke kedua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku akan menghabisinya! Terima kasih telah menonton! Tunggu Bibi! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!